Dimurahin lagi sekarang. Benar, orekal dimurahin. Tapi ini kondisinya sekarang untuk fight kalau dia pakai Esmeralda. The power of crowd control-nya kurang. Benar. Dia zoning out memang perfect. Hero-nya dia banget. Tapi crowd of control-nya kurang. Dan bahkan dia di early game bakal bisa disiksa sama sosok Sorizo. Tinggal gimana caranya melihat nanti potential level 4-nya dapet apa enggak. Itu dulu aja. Jadi yang dibutuhkan sekarang gimana caranya Eman itu gak nendang. Eman gak nendang, di zoning out. Nino-nya bisa. Kan karena Kari ini tuh berdua-dua dengan close combat. Gue bilangnya Kari adalah salah satu marasmen close combat. Kayaknya Moskot. Dia middle range lah ya. Iya dia middle range. Jadi gak bisa bermain seperti kayak tadi. Gak bakal dapet di match dealernya. Oke dan berbicara mid range. Valentina menjadi jawaban dari serangan mid rangenya temen-temen di getron alpha. Aku tadi berpikir karena Gord. Karena Gord satu-satunya hero yang berada di belakang. Dan sangat safe posisinya. Glowing one juga itemnya. Jadi bisa bermain dengan front to back. Sorry, sorry. Halo. Gimana front to back, front to back gimana? Front to back gimana? Jadi kalau front to back itu dari ke depan ke belakang. Nah kayak saya mau ke depan nih sekarang. Oh iya, 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 iya. Boleh, boleh. Kalau anda kari gak apa-apa. Benar, benar. Mainnya front to back seperti tranger mas. Karena kalau kita melihat dari counter indexnya. Alter Ego satu poin satu menang di sini. Dan itu yang mungkin akan melihat juga bagaimana potensi. Dari teman-teman Alter Ego di early gamenya. Karena mereka membawakan Paxito. Walaupun survivability-nya tetap ada di tangan dari teman-teman di getron alpha. Dengan draft. Yang nantinya bisa menjadi salah satu kendala juga. Kita berbicara lagi di Barats. Yang tentunya akan sangat rancam dengan adanya kari dari Nino. Tapi gue khawatir far lane-nya, Be. Pak Kito kan? Pak Kito. Pak Kito metaf Yuzong kayak. Ya Yuzong bakal telat jalan mulu gak sih harusnya? Atau jangan-jangan akan dibiarkan. Agar nantinya ada gold lane dan mid lane yang bersamaan. Mari kita menyaksikan dimana perebutan kali ini adalah match point. Di tangan Alter Ego. Membuka. Biggest rounder alpha membalikkan keadaan atau bahkan Alter Ego. Akan memenangkan kemenangan dengan penuh 2-0 EPL Arena. Bana tebut tangannya. Let's go. Menunjukkan lane of down. Derby STM pertama. Masa iya gak satu sama sih Cik? Iya itu dia. Kita lihat. Cuman kalau ngomongin early game. Ya mungkin clear lane di mid. Crit ini lebih unggul lah ya. Karena dia lebih critical spam daripada Valentina yang harus all-in. Kalau pengen clear reset mode. Ya apalagi kalau kita melihat potensi dari Ki. Yang kali ini akan lebih mengganggu dan lebih join the team fight. Bahkan seperti yang akan dipasang untuk flikers. First blood hampir saja bisa didapatkan. Dan bakal flikers sama-sama dikeluarkan. Mau tidak mau. Untuk menyelamatkan diri masing-masing. Itu perebutan perkara gold buff loh. Gold crap maksudnya. Gold yang akhirnya. Bisa ngebite dua flicker. Yang penting banget nih dari dua romer. Gak ada flicker di turtle pertama dong. Karena scavenger crap sekarang. Itu mahal harganya dengan dua coin. Yang lebih optimal. Tentunya dengan mendapatkan satu saja di early game. Kita bisa mendapatkan 60 gold. Cuma-cuma. Kalau kita ambil gold crapnya. Ini dampak di turtle pertamanya agak ngeri ya. Yang tadi gue bilang. Gak ada flicker buat kedua romernya. Dan udah pasti bakal jadi korban. Oh makanya nih. Dari emblem. Masih pakai emblem factor. Nampaknya untuk Mino. Masih template ya. Masih template. Dengan adanya swift. Passive of blood. Dan juga mengamankan breast might. Tentu bisa menjadi salah satu shifting. Menuju ke item tank dari Curry. Oh dia juga. Yang dibutuhkan sama dia adalah swiftnya aja. Yang penting gimana caranya. Dia bisa nge-deal attack speed yang cukup maksimal kali ini. Tapi kalau dari Eamon. Ada bedanya nih. Sama Bruno nya Nino di game pertama. Bruno nya Nino pakai tenacity tadi. Sementara kalau Eamon pakai weapon master dia. Dia akan lebih menuju kepada total damage. Dan kali ini team fight akan sangat menarik sekali top lane. Tiga versus tiga. Tiga versus tiga. Rashi udah gak punya flicker lagi. Bakal ditelan hidup hidup oleh Sarah Super Ken. Terperangkap di depan sana. Tapi liat di depan sana. Barang pasukan dari Picketron. Kembali team fight yang masih menyelamatkan diri masing-masing. Karena Rashi udah gak ada jalan pulang. Tapi dua akan hilang. Yaitu sosok pai yang ditukar dengan Super Ken. Wow pilihan yang begitu baik dari Moreno. Dia ambil black dragon form. Valentina di awal enak banget. Dan sekarang tas udah mulai dipok. Oke tas dipok. Tapi liat tengah ada Nana dari Kled. Menyelamatkan pasukan dari Alter Ego. Oh dapet. Oh my god. Dan bahkan bumerang lucu dari Nana. Berhasil membuat sosok Sorizo tenggelam di depan sana. Damage yang cukup. Dan akhirnya sekarang Tartel. Malah disetup sama Alter Ego. Ya thanks to Lethal Ignition. Damagenya jadi cukup. Dan kali ini seperti Tartel pertama tidak akan dikontes. Oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Karena terlalu jauh. Molina. Kembali menyelamatkan. Para pasukan dari team Alter Ego udah panggah Super Ken. Ketika dia mau masuk ke dalam. Dia berubah menjadi sesat yang lucu Profesor. Wah itu dia Molina smooch. Yang nantinya mengubah siapapun. Dan memiliki movement yang sangat-sangat minim. Hal tersebut membuat Super Ken tidak mampu untuk menyentuh. Di area set up Tartelnya. Tas. Tas terbantu sekali dengan kehadiran dari Crite dan juga Rasi. Seketika movement yang tadinya merugi sekali bagi teman-teman dari Bigetron Alpha di area top lane. Karena adanya Black Dragon Form yang diambil oleh Moreno sekarang menjadi keuntungan. Semuanya benar-benar diubah, dikonvert menjadi gold. Walaupun sebenarnya Bigetron Alpha lebih unggul secara gold sejauh ini. Mungkin ini memang ke arah gold lane ya, rotasi yang diinginkan oleh kedua tim. Cuman kalau ngomongin rotasi, BTR ini lebih safety lah. Dia bisa ngejaga. Siapapun yang nabrak dari Alter Ego itu malah bisa di counter habis. Balik lagi sama kayak di game pertama nih B. Oke, bahkan kalau bisa kita ngomongin rotasi ya, ini Pai jauh banget tertinggal. Kalau ngomongin rotasi. Karena ini akan lebih cepat di tangan dari sosok seorang Sorizo. Dan sekarang kita akan melihat di mana kembali Eman masih mengungguli. Memang sebelumnya dia berada di posisi yang kedua. Tapi sekarang dia mengungguli di posisi yang pertama. Di peringkat keduanya juga masih di Bigetron loh. Berarti memang well farm juga di awal ya B. Moreno karena dapetin ini juga kan, kill participation. Jadi sangat wajar ketika dia menggunakan Black Dragon form. Dia pun mampu untuk menorehkan asis serta point kill. Dan dia gak tumbang permasalahan utamanya. Jadi kayak perlu effort lebih untuk menangkap sosok midlaner dari Bigetron Alpha. Dan sekarang jatuhnya untuk teman-teman dari Alter Ego tinggal set up ulang. Seperti tadi di set up yang pertama. Karena buat sekarang mereka udah punya Black Dragon form yang lebih kuat. Sir Pai akan lebih menguasai set up turtle-nya. Dan itu yang akan jadi PR untuk Bigetron Alpha. Apa pemicunya sebelum adanya turtle yang pertama untuk Black Dragon form dari Sir Pai di XP Link. Dari tadi memang team fight yang epic. Tapi kalian juga gak boleh ngelupain epic collaboration dengan UBS Gold tadi ya. Jangan sampai kalian tertinggal karena udah catat tanggalnya. Dan bahkan kita lihat di minimap. Udah terlihat kalau kondisi turtle telah tercolek oleh para pasukan dari tim BK Front. Akan coba diadu satu-satu dan agar... Oh! Rassi menahan badannya dengan retribution from that. Thanks to Rassi. Melepaskan badannya dan membuat super Ken gak bisa. Benar-benar memanfaatkan retributionnya karena dia salah fokus. Target untuk menyetas Profesor dan juga Lim. Tapi Rassi taruh badannya disana dan meras dan membuat task free terhadap retributionnya. Gak cuma itu. Trade-nya jadi gak adil. Niatnya Bigetron Alpha tidak hadir semuanya di area turtle adalah agar mereka mendapatkan bottom lane turret. Tapi lihat Eman dan Key tidak mendapatkan hal tersebut. Nino save the day. Nino save the day. Benar-benar buat sejarah bottom lane. Mereka coba melihat adanya Rassi di depan sana. Mencoba untuk menjaga zoning out. Perfect zoning. Beri ketеля. Rotasi yang dikembalikan akhirnya sama Bigetron. Namun tarutnya tetap hancur nih. Tarut di bagian bawah hilang dan atasnya lumayan free juga. juga midnya nggak dapet lagi-lagi keuntungan masih ada di alter ego gua masih enggak terlalu paham juga sih sebenarnya untuk set up tartalnya tadi sebenarnya bikin orang mau lepas kan Iya sebenarnya bikin orang mau lepas tapi kayaknya Super Ken masih terlalu maju di depan sana dan terlalu offside juga terkena Molina smooch terkena Molina Blitz instant kill juga dan terkena final slash pada akhirnya oleh Rashi sehingga dia tidak memiliki escape ability dan ingat ketika dia bisa digunakan dia tidak memiliki dash ability lagi barat tanpa Matilda memang hanya akan menjadi dinosaurus yang menyedihkan tapi itu juga yang mungkin bisa kita sedikit lirik gitu loh bagaimana set up dan juga kendali terhadap gold objektif ini amankan oleh Biggeron Alpha walaupun mereka kalah tartal dua kali tapi trade yang mereka gunakan selalu mereka ungguli dan ini membuat mereka seribu God lebih atas daripada Alter Ego Yes dan mereka sepertinya tidak akan melakukan kesalahan yang sama mereka memasak Pai untuk tumpang terlebih dahulu tapi lihat dibalikin dari sana Serpaik gak bisa menandemis dengan cukup banyak dan tidak ada life steal di sana tidak ada life steal keuntungan sudah satu poin di tangan dari Biggeron karena tidak ada lagi Black Dragon Transform gak ada hantaman benda tumpul ke belakang yang membuat para pasca dari Biggeron harusnya bisa menggagalkan perfect tartal dari Alter Ego di bawahnya rapi midnya juga aman tartalnya bisa disekir secara bebas dan itu adalah gambaran nanti ketika ada Lord fight teman-teman dari Biggeron Alpha akan memaksakan kembali adanya Pai untuk di Engage terlebih dahulu Saurizo Saurizo membuat para pasukan dari Tim Alter Ego mendapatkan kerugian cukup banyak dengan adanya Na Na dari Kryze yang tidak memiliki lagi pasif tapi Lassie kembali menyelamatkan dirinya meanwhile Kayaye stand by on position jangan sampai tas terperangkap di dalam zona para pasukan dari Biggeron karena ini dia jangan sampai terperangkap karena tas tidak akan bisa pulang hilang instant pick up baru saja saya kumandangkan dan benar-benar terperangkap di depan sana lagi-lagi respon gerakan dari teman-teman Biggeron yang begitu baik midnya crit nyaris saja bisa ditumbangkan dengan ultimate nya sendiri dan dia sudah tidak memiliki pasif lagi Lim itu permasalahan sama nya Na Na yang tadi benar-benar enjoy banget untuk teamfight di area depan sepertinya harus menjaga posisi kembali ketika ada Ki dan bahkan supercam di depan sana kali ini Biggeron benar-benar pegang setir di game yang kedua mereka unggul hampir menyentuh ke-4 ribu gold dirbi STM memang tidak bisa kita terus semuanya teamfight semuanya serba otot lim dan bahkan di area mid lane mereka akan coba aplikasi baru gopay pada MPL Indonesia 12 Pakito menjadi most pick hero bagi Zorizo dengan 11 pick dan 72% win rate jangan lupa Pakitonya sekarang di buff dan itulah yang mungkin membuat Zorizo pun lebih pede lagi sekarang pakai Pakito oke tapi lihat para pasukan dari CP Gastron mereka akan coba di zoning out dari seorang serba ada bakal para pasukan dari CP Gastron kehilangan serba timpain tetap mau usahkan no win of nature Eman usut merangkap Pai versus everybody kembali Pai hantaman benda tumpul di belakang sana tapi nampaknya Pai akan ditabrak oleh seorang kureno double gun dilapatkan tapi nampaknya tas masih bisa bertanda tidak ada yang bisa menumbangkan tas karena tidak ada Eman tidak ada dealer damage serta para pasukan dari tim Biggestron defense yang begitu sukses targeting yang begitu baik pastinya dari teman-teman Alter Ego masih bisa bertahan tanpa kehilangan best turret B dan dengan melakukan IMU terhadap Black Dragon Form ini bukan Moreno ini More Yes dia mau lebih dia masih mau teamfight terus sehingga Moreno kali ini bener-bener durable banget di lidi depan dengan pasif play dari Yu Zhong yang bisa dia dapatkan teamfight lagi dari Biggestron Alpha teamfight balasan dari Alter Ego semuanya keluar dengan effort yang sangat-sangat luar biasa dan kalau kita lihat dari instant reply presented by Samsung Galaxy semua diawali hanya karena rahasi dengan final slash flickernya dan Eman connecting di sana purify terpicu tapi wind of nature juga harus digunakan mau tidak mau Eman harus dihilangkan banyak banget tadi sourcenya keluar ya tapi masih di temponya ada di Biggestron sekarang bahkan zonanya masih dikuasanya setengah setengah map loh ini Bek dan tentu Lord yang akan menjadi perebutan kembali sebelum nantinya Sir Pai akan keluar dengan Black Dragon Form ini akan dipicu terus bukan tanpa alasan lihat Profesor lihat gimana Alter Ego cuma dapetin satu turut aja tapi lihat Coachel Gaming di Arpatum Land akan memasak dari Kayyeye untuk mendapatkan 1-2 point kill dan nampaknya mereka udah mulai merespon mereka membalaskan kembali Coachel Gaming akan coba didapatkan kebercukaran depan oh tadi kami dapetnya Kayyeye tindakan preventif yang ternyata memaksa TAS untuk kubang di depan sana membuat Biggestron Alpha mendapatkan keunggulan yang melipah 2 saat pada bertukaran wow kehilangan 2 frontliner bukan menjadi hal yang baik pastinya Biggestron mereka siap untuk dapetin best target atau even close gamenya oke sorry so mencoba melakukan zoning out clear Minion telah dilakukan emovated from Kayyeye berhasil mendapatkan kemungkinan 1 point kill kepal dengan rasi kerasa bertahan akan cukup banyak walaupun Minion telah bergerak bergerak pada Midland tapi nampaknya pasukan Biggestron akan memaksakan kehendak mereka untuk melakukan endcamp free hit dari Sambang Aiman kemudian apapun terjadi hatapan berat tumbuh ke arah belakang Aiman kali di gagal untuk menyelesaikan game karena Pai udah hilang dipaksakan satu persatu The Wind of Nature dari sana Nino cuma bisa memperlambat sedikit saja meskipun begitu Apreswar membuat Biggestron untuk mundur karena Lord yang selanjutnya akan di tangan mereka wow ini dia derby SM semua tentang otot dan ngotot wow kembali masih bisa defense lagi reset lagi bahkan sekarang Biggestron kembali mundur mereka cari aman dulu mereka ambil Lordnya dan make sure game ini milik mereka ini adalah Lord yang penting karena mid lane turret sudah hancur semuanya outer inner base turret tidak ada yang tersisa Lim Aiman dengan si Halbert permainan front to back bisa dijalankan dan bahkan Taz harus lebih hati-hati karena dia bisa menjadi korban utamanya tanpa Demon Hunter Sword kali ini Aiman akan lebih percaya diri dengan item yang dia miliki Wind of Nature dari Nino juga sudah terpicu tapi harusnya cooldownnya akan kembali lagi Pai kayaknya harus lebih berhati-hati ketika menggunakan Black Dragon Form karena Aiman bisa melakukan instant kill terhadap Sang Naga makanya gue agak kaget tadi War X item kedua nih Pai serius nih wah gak ada item defense emang sakit damage ya sih cuma kayak pas Moreno udah jadi ya itu yang terjadi tadi kan baru jadi naga ditembak dua kali aja itu udah sekarat dan jangan lupa bukan cuma dari Bruno ada dari Faxananya juga dari Valentina maksudnya yang udah pakai glowing one ini udah sakit banget dan itu harus diperhatikan juga magical defensenya mungkin oke tapi liatlah tuh udah mulai memasuki PS dari Altrico mereka ada Aiman lewat sana tapi Taz gak akan menangkap siapapun tidak lewat sana langsung ada hantar mereka tumbuh ke belakang menenggelamkan Taz tapi liat Aiman menembakkan semua tendangan mencukkan suara pedang harus muduh ke belakang super kayaan tumbang memang Wind of Nature gak bisa menahan dengan cukup lama best terbuka sangat bebas tembak ke Picatron membalaskan keadaan yang mereka miliki tapi nampaknya belum usai ini dia game yang kedua di tangan Picatron Ronaldo satu sama Israel sang robot menolak kalah 2-0 menyamakan kedudukan kali ini dan memaksa game ketiga Israel ini dia Derby STM semuanya tentang otot semuanya tentang ngotot Derby STM gak ada yang mau pulang